Jadi ya sudah lah, awalnya kita iseng Motivasinya cuma peluang Lihat bisnis, ternyata mungkin tak apa Kalau salah kita buka Sampai 20 toko Kita ada beberapa brand Kurang lebih sekitar 3.000 ya 3.000 orang, wow Hai, saya Tom MC Ifle, Founder Top Coach Indonesia Teman-teman, selamat datang Di channel Tom MC Ifle, hari ini kita Ketemu dengan orang yang luar biasa Beliau adalah Master Franchise Dari Bangi Topi Tiam Tapi beliau punya begitu banyak brand Juga di luar sana yang kita Bisa share bagi-bagi ilmu Untuk teman-teman hari ini Let's welcome, Pak Peter Apa kabar? Selamat siang, luar biasa Pak Peter, boleh cerita dong, Pak Peter itu siapa? Backgroundnya apa? Jadi, kalau Saya Bisnis di Puriner, sejak tahun 2010 Wow Awalnya kita bawa brand dari Malaysia Bangi Topi Tiam, 2010 Kita bawa masuk, kemudian 2011 kita warna lapakan Oke Ya, berkembang sampai Kurang lebih 8 tahun sampai hari ini Di bawah grup kita Bangi, kita ada beberapa brand Kita ada yang terbaru ini Bangi Cafe Bangi Cafe Konsep anak muda Kemudian kita juga ada satu brand Yang kita ambil dari Taiwan Yaitu bubble drink Jadi, itu minuman bubble drink Yang lebih brand sekarang Ini lagi nge-trend Jadi, dahsyat banget untuk melihat peluang-peluang Apa motivasinya membawa bangi ke Indonesia? Sebenarnya motivasi awalnya Kita lihat peluang Waktu di era 2010 Kita lihat tuh Covid-19 lagi meming di Indonesia Baru mulai meming Nah, kebetulan Saya punya kawan Cukup baik, ya kan Kawan bisnis kita Dia yang punya bangi Covid-19 di Indonesia Cerita punya cerita Kita sama-sama bawa masuk Coba kita jalankan Awalnya motivasinya cuma Lebih kepada peluang Lihat bisnis Gak terpikir nih Untuk di franchise-kan Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol Ternyata Mereka di Malaysia sendiri Sudah Memfranchise-kan Mereka punya Merek Jadi, SOP mengenai franchise SOP mengenai Waralaba Semua sudah Sudah komplit semua Jadi, ya sudah lah Awalnya kita iseng Tapi, ternyata Pas sampai Kita ke Jakarta Kita bawa masuk Pertama kali Ini terbuka 2011 kan Sudah mulai kita marah-marah Ternyata booming Pak Jadi, Berbarengan dengan Booming-nya Covid-19 saat itu Booming Nah, Di 2011 itu Kita 2011 akhir Langsung bisa buka Dua toko lagi Nah, kemudian di 2012 Kalau tidak salah Kita buka Sampai 20 toko 20 toko Kismet Hesner Bakun 2 Nagasaki 2 3 B 1 2 3 Sup 1 2 3 nah kalau melihat dari kan teman-teman yang bisnis kuliner hari ini kan lagi booming banyak sekali banget terus banyak sekali dari mereka yang merasa kesulitan sekali untuk mengembangkan cabang apa sebetulnya yang membuat Bangi Kotypian bisa berkembang begitu cepat dalam waktu yang singkat btw sekarang sudah ada berapa outlet? yang pernah dibuka? yang pernah dibuka kurang lebih 130 130 outlet itu mempekerjakan berapa orang di seluruh outlet? 1 orang bisa 25 kurang lebih sekitar 3.000 3.000 orang? walaupun sekarang memang menyusut kita kurang lebih sekitar 60-70an justru kan itu tantangannya dalam kuliner karena perkembangan begitu cepat kita juga tidak mau brand kita lenyap kita harus adaptasi dengan perkembangan sekarang kalau melihat dari perjalanan mengembangkan bisnis kuliner, tantangan terberatnya apa? pertama ya harus bisa inovasi dan lebih cepat karena persaingan itu luar biasa saya lihat persaingan sekarang ini bukan hanya pada persaingan kepada rumah makan kalau kita bicara bersaing antar rumah makan saja itu mungkin lebih mudah kita kasih tapi ini persaingan culture bah jadi dalam artian ini bagaimana orang yang tadinya makan itu hanya dine-in sekarang dengan adanya culture baru go food orang take away akhirnya di luar kita punya tempat yang bagus tapi bagaimana kita bisa punya fasilitas go food yang bagus delivery yang bagus zaman dulu harus ada tempat harus rapi, harus sewa tempat sekarang orang cuma punya dapur doang sudah bisa jualan kreatif di sosial media tapi kan itu tantangan buat kita juga ini kan sosial media juga berkaitan dengan anak-anak muda kita juga PR mahrum buat kita persaingan kita sekarang yang luar biasanya bukan orang-orang yang sudah major, sudah mahan tapi anak-anak muda lalu kalau selama membangun bisnis dari awal sampai sekarang pernah partnership atau pernah berpartner ya pasti pernah lah karena dibagi aja kan kita masih berpartner dengan partner kita dari Malaysia Pak penting tuh ya berpartner ya penting, sebenarnya partner itu kita bicara kepada kolaborasi ya Pak karena menurut saya alangkah baiknya kalau kita bisa berpartner kemudian partner kita masing-masing kita mau berpartner kita punya strength masing-masing benar benar terkadang kan saya mungkin gini Pak saya termasuk orang yang gak terlalu memikirkan persentase pada saham karena kadang percuma kita bicara pada saya mau punya saham 100% tapi jalan gak usah aja bisnis segera gak lebih baik saham kamu 30% tapi jalan gak usah tapi jalan nah seberapa penting dari partnership seberapa penting sistemasi di dalam membangun sebuah bisnis karena gini Pak dalam membangun sistem di dalam perusahaan dengan di combine kan dengan partner itu amat penting job desk ya Pak di dalam satu organisasi itu sendiri Pak agar terjadi benturan dan kemudian role nya kita tahu kiri kanannya seperti apa sehingga ibaratnya kita mau jalan guidance nya jelas Pak oke mantap kita nanti akan lanjut lagi membahas mengenai bagaimana bisa mengembangkan lebih dari satu cabang dalam waktu yang singkat karena kita masih masuk ke seminar dulu nih thanks Pak oke thank you Pak kita lanjut lagi nanti ya oke hanya di Top Coach Indonesia bisnis pasti maju